Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ayeran Hamazah Nah, gimana kepada teman-teman hari ini? Makin sehat? Makin semangat? Oke, tau gak nanti kita mau membahas tentang apa? Tau? Bersama siapa? Tau? Oke, nanti kita kenalan ya setelah ini Di sini kita akan membahas tentang Gimana cara menghadapi new normal Dengan meningkatkan iman dan imun Penasaran? Mari kita simak yang setelah ini Oke, kembali lagi Sebelum kita masuk ke materinya Kita kenalan dulu dengan materinya Udah ada yang kenal? Oke, kenalan dulu Beliau adalah Bunda Andri Widya Stuti Salah satu leader dari HNI Yang ahli di bidangnya Masya Allah ya Nanti kita bahas tentang iman dan imun Dan taukah beliau adalah S3? Kalau S3? S3, nanti kenalan sendiri aja Jadi nanti insya Allah kita langsung masuk ke materinya Gimana caranya meningkatkan iman dan imun Di era new normal nanti Untuk Bunda Andri, kami perselahkan Terima kasih Mas Agus ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Luar biasa Harus lebih baik Allah Alhamdulillah 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 Kita bertemu disini Mau kenalan ya Mas Agus ya? Ya kenalan dulu Tak kenal maka Tak kenal maka tak Aruf Masya Allah ya ini saya kenalkan dulu ini adalah Mas Agus Yulianto Presiden Aileron sebentar lagi LED amin sekarang ID ya dan Masya Allah ini tim Bunda ya tim saya mulai tim HDI HNI saya Andri Budiastuti LCD ambasador Leader Club HNI ya di sini Alhamdulillah kita mau membahas bagaimana menghadapi kondisi yang akan mulai dan harus memang bukan hanya bukan hanya karena kita harus kedepannya harus harus hidup terus ya harus jalan maksudnya gitu ya bagaimana menghadapi untuk normal yang sekarang lagi di masa aku siap apa namanya mas nunggu normal normalnya S3 S3 tadi masih bilang saya S3 ya saya SDSM SMA ya jadi gitu menghadapi kehadapan bagaimana kita menghadapi kondisi yang yang akan diterapkan yang pastinya ya harus nggak mungkin kita akan di rumah terus ya nggak mungkin ya di rumah terus terus tidak ada keluar gitu sedangkan kondisi ini COVID ini juga dia kedepannya kan ada akan ada juga bersama dengan kita ya seperti jaman dulu flu gitu ya bagaimana malah lebih banyak lagi korbannya saat itu tuh ya dan plus sekarang menjadi waktu itu pandemi gitu kan tapi sekarang jadi yang biasa ada orang-orang itu ya bukan hal yang hablu bukan itu jadi bukan virus itu bukan hanya Corona sekarang COVID ini tapi dari dulu pun sudah ada ya dan akan selalu ada setelah ini ada apalagi itu itu kita kita tidak membahas itu bagaimana itu dibikin tidak tapi bagaimana kita menghadapi kedepannya kita harus hidup kita harus hidup seperti biasanya kemarin ke pasar lagi kita harus sharing lagi dan yang harus ke masjid lagi harus seperti itu harus umrah lagi jalan-jalan juga ya jalan-jalan bersama HNI ya Insyaallah gitu Bagaimana menghadapinya yang pasti pertama seperti yang tadi dibuang Mas Agus meningkatkan iman dan iman hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan lah Allah wala wa ta'ala ya bahkan eh apa yang bisa kita lakukan mengedepkan mata pun harus atas izin Allah juga sekarang ini tentang yang COVID ini kita nggak nggak usah yang harus panik tapi nggak boleh kita menyepelekan gitu Oh saya nggak bakal enggak nggak ada yang enggak kena nggak bisa begitu gitu jadi nggak boleh juga kita panik terus enggak boleh juga kita apa namanya enggak menyepelekan enggak boleh apapun kita nggak boleh menyepelekan ya nggak boleh gitu yang pasti pertama kita kita percaya ketika Allah memberikan sesuatu ya ketika Allah memberikan sesuatu penyakit pasti ada obatnya tinggul lidah indah ya seperti itu jadi Insyaallah apa yang harus kita lakukan tingkatkan iman ya itu yang utama kalau yang belajarkan hati tahu tuh empat faktor menaikkan daya tahan tubuh yang ya Mas Agus ya Nah yang pertama apa yang pertama adalah spirit Nah itu iman itu iman ya Bagaimana kita meningkatkan ha belum minah Allah kan gitu ya jadi pertama pasti iman ketika kita percaya dengan kode dan koder bahwa sesuatu kejadian itu masih bisa kita minta sama Allah kita ikhtiarkan sebelum terjadi ya kan gitu gitu enggak jadi enggak akan kuatir ketika Oh aku kone aku konek kiki enggak karena mati kita tuh bukan bukan mati kita pasti gitu kan pasti kapannya tuh pasti tapi kita nggak perlu takut Allah konek mati konek konek korona biaya gitu ya jadi seperti itu jadi virus ini memang virus apapun penyakit apapun dikondai dari kulit dari dawa setiap penyakit ada obatnya dan bahkan sebelum terjadi penyakit itu sudah Allah sediakan sudah Allah sediakan penangkalnya apa itu semua yang Allah tuh bukan di bumi ini Masya Allah itu itulah penyakit itu jadi tingkatkan iman percaya Allah yang Allah Tunggak akan menjurumi hambanya enggak enggak akan ya Bagaimana meningkatkan imannya Masya Allah teman-teman semua pada tau ya tingkatkan iman lebih apalagi sebulan ini yang Mas Agus ya kita bukan hanya digodok untuk lebih kita bersama-sama keluarga semakin sayang sama orang tua yang Mas Agus ya semakin sayang sama keluarga gitu ya tetap meningkatkan iman meningkatkan keyakinan Allah akan tolong kita Allah akan tolong kita dan hanya kepada Allah kita minta semakin kita kita yakin dengan kode dan kode kita yakin bahwa ketika kita banyak istighfar gitu ya Ya Allah astagfirullahaladzim meningkatkan daya tahan tubuh tadi lewat sepi-sepi tingkatkan iman selain meningkatkan iman apa yang harus kita lakukan tingkatkan imun ya berdoa tingkatkan iman berdoa minta sama Allah Ya Allah ya apa berdoa teman-teman yang baik ya gitu minta dibuatkan tatu sehatan kalau minta kuat minta sehat untuk menghadapi apapun ya masalah kesehatan otomatis kan harus ada penangkalnya ya ya Mas Agus ya ada penangkalnya nggak bisa hanya berdoa kita berdoa saja itu kan enggak pas ya karena secara virus itu kan matinya antivirus itu mas Agus ya virus hanya bisa dilawan oleh antivirus antibody dan antibody itu hanya ada di dalam tubuh gitu dan itu perlu perlu apa perlu bahan bahannya apa yang green ya di HNI ada makanya dibilangnya kan kita kemarin kita pun disuruh lockdown ya lauk daun ya jadi kita dicuruh lauk daun ini daun ya ada daun-daun disini gitu kan jadi dengan kita lauk daun gitu kan secara jadi kita makan daun ya ini daun gitu jadi insyaallah itulah itulah sumber antibody tadi sumber daya tahan tubuh karena daya tahan tubuh itu nggak bisa dari beras dari karbohidrat gitu ya harus nih karena itu darah putih ya ya Mas Agus ya darah putih darah putih dari mana darah merah dari mana yang hijau-hijau ya makanya lauk daun itu seperti itu ya imun jadi dari dari dalam dari dalam tubuh kita sendiri ya lebih banyak mengonsumsi yang hal dan toib kembali kepada perintah Allah ya perintah Allah di Al-Qurah ya surat Al-Qurah coba cari surat Al-Qurah ayat 168 manusia itu disuruh makan yang hal dan toib ya seperti itu jadi ini tadi meningkatkan imun di HNI insyaallah sudah disiapkan jadi kita nggak perlu takut nggak perlu takut dengan menghadapi normal nanti kembali bersosialisasi tapi harus ada protokol-protokonya ya tingkatkan iman tingkatkan imun enggak boleh kita Oh shonong boy ya Mas Agus ya itu shonong boy apa ya ngomong aja aku percaya aku raknek gitu nggak bisa ya tropos aja itu tetap harus ada tadi imun daya tahan tubuh gitu ya daya tahan tubuh itu dan itu dari dalam diri kita gitu karena ada nih bahannya harus ada bahannya harus ada ada sari purma ada bajung di rumah ya ada kacang panjang dimakan itu insyaallah ya seperti itu lebih dikuatkan dengan riba-riba yang ada di HNI gitu yaitu imun ya selain imun apa tuh ya harus ikutin protokonya nih cuci tangan kan gitu ya cuci tangan ya Mas ya itu harus itu ya makanya zaman zaman dulu juga kalau masih masih tahu nggak ya zaman dulu itu saya waktu buli masih kecil itu ada di rumah di deso itu ada gentong itu ada gentong itu di depan rumah tuh yang ada airnya gitu ya nanti kalau baru pulang dari main-main gitu gitu disuruh cuci tangan hampir nggak kena zaman gitu memang benar sekarang harus gitu cuci tangan kau dari mana-mana itu perlu dan itu harus kita ikutin di kondisi nanti ya pakai masker ya kan pakai masker harus mau sekalian di pakai untuk apa namanya pakai makeup boleh bagus banget saya belum pakai pakai masker gitu jangan lupa kalau di HNI pakai apa ini pakai masker halus itu harus diikuti Mas Agus ya jadi pakai masker cuci tangan terus enggak ber saya jauh ini semua bukan diperintahkan kita diajarkan di dalam agama kita dari dulu ya Mas Agus ya jaga jarak tak boleh kita berjarak deket-deketan gitu ya tak boleh salam-salam tak boleh gitu ya enggak boleh gitu ya gimana pin jadi gitu enggak emang itu yang yang dari dulu diajarkan gitu kan kalau penanti sama muslim muslimah yang mau salaman kan kita cuci tangan nanti kedepannya nanti ya kedepannya jadi itu harus diikutin ya kalau jadi enggak perlu takut yang waduh gimana nanti kalau enggak boleh karena kita ya harus kembali ke kembali berkehidupan seperti biasanya ya seperti itu jadi tadi tingkatkan iman semakin mencintai Allah dan Rasulullah Coba kita lihat kembali apa-apa banyak hal yang belum kita contoh dari apa yang Rasulullah Coba makan tangan-kangan itu coba itu untuk meningkatkan imun ya Mas Agus ya Nah gitu jadi banyak jadi lebih banyaknya Allah Alhamdulillah Allah kasih semuanya tuh bukan untuk menjolimi hambanya tidak tapi untuk lebih kita mencintai lebih meningkatkan oh iya ini caranya Allah mencintai kita jadi insya Allah banyak hal hikmah positifnya kalau kita hadapi dengan dengan pikiran positif ya positif karena Allah sesuai dengan para sanggah ham virus itu ciptaan Allah juga makhluknya Allah juga ya jadi ketika kita kembali kepada Al-Qur'an hadis kita akan bisa menghadapinya karena Al-Qur'an dan hadis itu adalah petanya buat umat Islam bukan hanya umat Islam seluruh umat ya jadi itu petanya disitu kita buka kita mau gimana apa yang harus kita lakukan semua ada dan tertil Alhamdulillah Mas Agus kita ini sebagai apa namanya diberikan kenikmatan Allah sebagai umat Islam ya di dalam Al-Qur'an itu sudah ada mau ngapa ada panduannya menghadapi ini menghadapi lo virus Tuhan manusia dengan virus yang kecil aja takut ini ya Allah ya Bagaimana pandunya sudah ada kembali kepada yang diperintahkan Allah makan yang hal dan itu makannya semua yang ada di bumi ini ya yang hal dan toib nggak berlebihan ya Mas Agus ya Nah seperti itu insya Allah teman-teman semuanya tingkatkan iman tingkatkan imun karena Allah yang tahu tubuh kita ini Allah yang menciptakan tubuh kita Allah yang tahu makanya Allah kasih tahu nih kamu makannya harus yang ini gitu coba kita kembali muasabah ke diri kita sendiri apakah kita sudah makan yang hal dan toib hal dan toib ya jadi tidak cukup hal saja harus dengan toib toib itu baik apakah teman-teman apakah saya baik muasabah apakah saya sudah makan yang hal dan toib toib untuk tubuh saya baik untuk tubuh saya bahkan baik untuk kantong saya enggak ketika saya akan itu jadi bukan hanya sepeda saya ini sama itu Mas Agus ya apapun di HNI sudah tersedia mau apa nih ada semuanya ya nih nah gelosin itu untuk meningkatkan anti-budi ya gaya tahan tubuh Insya Allah itu ya sudah-sudah apa namanya cukup sudah cukup yang harus sediakan tuh sangat-sangat cukup bahkan nanti ketika nanti ada apa lagi virus apalagi kita sudah siap karena daya tahan tubuh kita Insya Allah dan kita harus sampaikan kepada yang lain ayo tingkatkan daya tahan tubuhnya teman-teman enggak usah risau dengan Aduh aku sudah aku sudah menjaga daya tahan tubuh aku sudah begini mencuci tangan tapi dia begitu-begitu enggak usah ya banyak yang bilang sekarang ini kita dalam kondisi menghadapi situasi yang yang sama tapi di kapal yang berbeda ombaknya sama tapi kita di kapal yang berbeda-beda kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk ambil pilihan seperti apa yang pasti kita bisa mencontohkan kita juga bisa memberitahu ya tanpa harus menambah musuh ya memberitahu cukup kasih tahu ya Pak pakai maskernya gitu kalau memang beliau marah-marah ya udah ya mungkin kita pakai itu mas Agus ya kalau perlu dibagi nih itu di bc seragat dibagi lho masgar gitu ya free 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 makernya apalagi kalau pas lagi enggak sawung tuh juga free meningkatkan daya tahan tubuh dengan apa dengan secangkir shepel di situ ada yang tidak antisionin apa mas Agus kulit-kulit manggis ya Masya Allah meningkatkan daya tahan tubuh dan dan sebagainya ya nanti dibahas lain waktu Insya Allah ya Asya Allah berhenti Alhamdulillah semoga Allah selalu kita minta sama Allah untuk selalu ditunjukkan jalan yang lurus ya teman-teman semuanya Insya Allah bersama HNI ini Alhamdulillah kita bukan hanya membangun diri sendiri tapi juga membangun negeri Insya Allah kita apa namanya ini semua produksi dalam negeri kita kita ini apa namanya bangga dengan produksi dalam negeri kita pakai ya muslim gitu ya Insya Allah menghasilkan gitu ya jadi kondisi pandemi ini meningkatkan iman dan imun dan dengan meningkatkan iman dan imun tadi juga kita meningkatkan penghasilan karena yang kita pakai pasta giginya juga kita dapat cashback-nya ya mas Agus ya gitu Insya Allah semoga seperti itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat ya misalnya tingkatkan iman dan imun semoga Allah kita menjadi hamba Allah yang selalu ingat seperti ini bukanlah membuat kita semakin mundur tapi semakin maju semakin meningkatkan keimanan kita ya teman-teman semuanya ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ingat ya teman-teman kita bisa ikhtiarkan untuk menghadapi new normal ini bisa meningkatkan iman dan imun yang sudah dijelaskan tadi karena Allah sudah ciptakan ketika ciptakan penyakit pasti ada obatnya nah itu yang perlu diingat juga makanya kita perlu perhatikan juga nggak boleh nyepelekan tapi juga nggak boleh ketakutan oke ya tetap waspada dan tetap ikuti aturannya sudah diberikan biar nanti kita juga dijaga nih terjaga maksudnya kan kita terjaga juga mungkin itu materi tentang new normal yang akan kita hadapi dengan meningkatkan iman dan imun semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau bertanya ataupun mau request mau membahas apa bisa langsung di kolom komentar ya kalau mungkin bermanfaat bisa langsung di share ke teman-temannya ke mitra-mitra nya juga kalau aku nanti mungkin pengen masih bingung atau tanya-tanya tadi di kolom-kolom komentar jangan lupa dan selanjutnya kalau teman-teman mungkin pengen mendapatkan notifikasinya jangan lupa di subscribe dan di klik tombol loncengnya jangan lupa terima kasih salam hamazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh